ya baik-baik saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat kita semua Alhamdulillah pada siang ini kita sesuai yang kita rencanakan dan beberapa yang sudah disepakati jadi memang untuk mata kuliah telah sistematis ini dan analisis dia ada dua apa kita menggunakan hybrid jadi teman-teman yang langsung berada di lab pada hari ini dan sebagian ada yang online secara tanamanya full dari dari rumah sebelum saya lanjutkan ada beberapa yang perlu kita sampaikan ini laboratorium kita yang baru di apa di limau manis nanti teman-teman dari pada hari ini saya merasakan dan tentu juga nanti teman-teman yang online juga segera juga dengan kondisi yang apa namanya cukup nyaman kita nanti untuk menerapkan protes bisa segera persiapkan diri untuk segera ke Padang demi Insya Allah mungkin semester depan juga diberlakukan mungkin full secara luring nah jadi kemarin kita sudah menyinggung memperkenalkan ya dari beberapa yang sudah kita jelaskan di Thailand kemarin dan mungkin juga Bu Arinil sudah menyampaikan metode telah sistematis dan kita lebih banyak nanti setelah uts ini memang di aplikasinya gitu mungkin secara bertahap Bu Arinil sudah menyampaikan bagaimana perbedaan telah apa hal terhadap meta-analisis dan protokol dan termasuk terus juga membicarakan ekstraksi datanya Nah tapi bagaimana implementasi nanti kita memanfaatkan aplikasi yang ada terhadap dengan teori yang sudah kita sampaikan di awal seperti itu nah ini sedikit saya menyampaikan terkait dengan ekstrasi data ini bagian dari proses nanti kita menelaah yang pertama adalah tentu yang secara umum ada beberapa yang perlu kita pahami adalah memang apa informasi-informasi yang kita butuhkan secara umum kita coba bersama-sama di lab dan mungkin di yang dirumah juga mempersiapkan kena brosernya nah pertama ada yang secara umum yang perlu anda pastikan nanti adalah contoh misalnya tanggal menjadi penting di nanti ada batasan antara apa namanya studi itu berapa tahun kebelakang seperti itu yang kita ingin review gitu lima tahun namanya tanggal menjadi penting dan yang kedua adalah yang secara umum saja ya siapa penulisnya judulnya dan sitaksinya siapa kontak informasinya seperti itu nah ini eh yang umum ini kadang-kadang ada yang luput juga yang biasanya ada autor yang sifatnya apa yang sifatnya banyak udah hanya tiga orang tapi bisa saja 15 orang gitu kan karena studi-studi yang lebih besar disitu nah yang kedua ada apa yang ketiga adalah ya dari apa namanya ketika kita melakukan itu ya tentu bagaimana kita sebagai penelakah juga mengidentifikasi dalam hal ini reviewernya mungkin yang paling penting nanti ada notesnya gitu catatan-catatan yang perlu kita membedakan antara satu studi dengan studi yang lain nah terus satu lagi adalah ya tentu spesifik apa namanya yang secara khusus informasi khusus terkait dengan studi itu gitu nah karena memang beberapa kadang-kadang kita tidak bisa bersamakan ketika beda substansinya beda kita mengatur nanti apa informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dari ide yang akan kita coba lakukan telah dalam hal ini nah termasuk juga dalam hal ini juga studi bagaimana karakteristik dari studi itu sendiri dan nanti yang paling penting bagaimana Anda akan memperifikasi bahwa studi ini eligible terhadap kriteria yang kita tetapkan di dalam awal protokol atau rancangan yang akan kita buat dalam hal ini nah terus selanjutnya adalah nah nanti yang secara umum bentuk ini kita bisa lihat dari beberapa yang kita sampaikan mulai dari karakteristik populasinya sendiri siapa targetnya umurnya keteria eksklusinya gitu kan ini yang umum nih kondisi-kondisi apalagi nanti kalau Anda memang targetnya adalah membandingkan apa-apa komper boleh membandingkan model intervensi dan kontrol juga harus detail kita bisa melihat nah termasuk juga metodologi bisa nanti juga anda kelompokkan misalnya berapa studi yang telah di review itu yang nanti kasus kontrol dan berapa yang studi yang prosesional yang sifatnya yang yang apa basic design gitu ada yang kohor gitu nanti ada kita buat ada studi studi atau studi lainnya yang mungkin tidak masuk dalam kelompok rancangan dasar misalnya kan ekologi studi atau studi apa namanya nested case control itu agak berbeda perlakuan dan itu bisa anda kelompokkan tersendiri mungkin rancangan lain atau deskriptif dan lainnya nah yang selanjutnya anda bisa juga melihat nanti bentuk intervensi seperti apa durasinya itu bisa itu menjadi apa namanya kita bisa mengurutkan mengelompokkan itu keberagaman itu yang sebenarnya kita kalau anda tajam mengekstraksi datanya itu keberagaman itu yang akan kita analisis nanti secara apa namanya berdasarkan protokol yang kita ketatkan nah terus selanjutnya tentu paling penting adalah outcome-nya juga bagaimana kami tuh diukur dan termasuk juga terusnya bagaimana mau kami tuh di validasi apakah bicara orang waktu dan juga menjadi bagian di situ nah terus yang penting lagi adalah yang biasanya kakak kelas anda membuat di analisis deskripsi itu biasanya ada beberapa yang perlu kita kelompokkan juga termasuk teknik statistiknya ada enggak para beli yang di adjustif konfondinya masuk unitnya gitu kan ada beberapa indikator yang mungkin kita bisa pisahkan termasuk juga nanti hasilnya nah makanya yang paling penting juga dalam hal ini hasil ini juga bagian dari yang menjadi yang menjadi substansi bagaimana keberagaman hasil itu dan ini salah satu juga nanti tahapan ini menjadi dasar ketika kita masuk ke dalam data analisis nah ini contohnya BCG misalnya kalau ini aja udah dapat ide kalau anda mau nanti menilai mereview Pak saya kebayang Pak bagaimana nanti saya menilai efektivitas vaksin ini nah anda bisa mereview dari sekarang nah kalau memang itu Anda jadi dibatasi juga bisa apa jenis vaksinnya apa apa namanya apa jenis lokasinya dimana terus ditambah dengan nanti bagian-bagian ini bisa anda spesifik di dalam nanti menentukan struktur dari ekstraksi datanya coba anda bayangkan kalau kita ambil BCG kalau kita ganti dengan TB akan berbeda struktur yang akan kita lihat tidak mungkin ada misalnya kapan itu setiap vaksinnya nggak mungkin karena yang kita hitung adalah bicara TB karena TB mungkin bisa saja insiden yang kita butuhkan berapa insiden dalam hal ini nah ini yang jadi penting yang kita bisa pahami nanti nah ini contoh yang TB ini perbedaan kita bisa lihat yang BCG dan ini kita lihat TB nah ini TB kita lihat nah dia bisa melihat TB DM pada hal ini dari BTS Miletus nah dia bisa menilai yang lebih tahunnya kapan studi itu di apa namanya negaranya dan tahun dalam hal ini nah yang paling penting lagi dia mengelompokkan bagaimana ya TB insiden yang tadi saya sampaikan populasinya dan termasuk definisinya nah sebenarnya di dalam kita mengelompokkan ini ini yang nantikan menjadi hasil bisa ulang lagi ya mungkin yang yang kemarin lupa inilah sebenarnya yang menjadi nanti bagian hasil dari penelitian kita gitu kalau kita kita melakukan desktop tadi dalam hal ini itu melakukan telah sistematis nah ini nah mulai nanti definisi sampai nanti ya Pak bicara potensial duplikasi datanya yang yang sama dia baca saja yang ini nah jadi intinya ini sebagai pengantar saja gunakanlah form ekstraksi data yang standar untuk merancang nanti meninjau pertanyaan kita dalam analisis dan berikan waktu yang cukup untuk mengembangkan untuk menguji apa namanya form yang kita gunakan dan termasuk juga nanti ekstrak hanya data yang diperlukan yang dideskripsikan dan di analisis jangan bertele-tele untuk menambahkan apa namanya indikator-indikator atau kriteria yang kita tidak butuhkan gitu nah nanti juga termasuk bagaimana data ini jangan sampai bias dan dapat di diandalkan namun tergantang apa terkadang memang terhadap human error dalam memilih keputusan termasuk juga nanti bagaimana nanti kita memutuskan penggodian data yang harus kita gunakan nah ini sebagai pengantar saja nah kita coba anda buka di browser anda nanti kita coba nah salah satu itu adalah kita bisa melakukan kombinasi dalam hal proses nanti pencariannya kita stop screen dulu ya oke ada pertanyaan dari sini nah saya coba stop dulu nah saya coba buka nah saya tanya dulu ke anda bahwa anda sudah mempelajari enot ya waktu di pengenalan komputer udah lupa maksud apa masih masih ini pada lupa berarti kan ada anda pelajari nah karena dasarnya nanti di dalam pencarian yang kita bisa gunakan untuk mengekstraksi data ya salah satu aplikasi ya enot atau setelahnya apa bibliografi manager atau program yang kita bisa gunakan di dalam analisisnya atau nanti mengekstraksi datanya oke sebentar nah sekarang coba anda coba saya buka dulu oke 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 Oke, pertama Anda bisa buka, apa namanya, Google dulu, di sewa saya share screen, coba Anda buka Google di situ, nah di Google itu Anda, ini salah satu database yang paling familiar yang kita gunakan untuk mereview, pertama adalah di, apa namanya, Anda klik, saya ketik di Google itu, PubMed, ini baik yang di rumah Anda coba, nah di PubMed ini Anda bisa klik nanti, dapat linknya, saya nggak hafal, linknya, ya. Yang lain gimana, coba bisa pindah nggak, tadi bisa internetnya, coba cek lagi, coba lihat apa jaringannya di situ kan ada, kalau bisa tadi nggak ada, mungkin ada apa namanya, mungkin juga sinyalnya atau ada yang terklik atau gimana, ini coba pindah ke komputer lain, bisa nggak, ya. Oke, nah, tadi browsernya bisa dibuka nggak, yang saya putus, browsernya bisa dibuka tadi, coba cek lagi, coba dibuka lagi, bisa nggak, yang lain gimana masih bisa, ini bisa satu jaringan, Nah, jadi di PubMed ya, ini juga, apa namanya, bisa juga Anda melakukan pencarian di sini, nanti Anda bisa menggunakan fun setting-nya. Coba dulu, apa namanya, saya cek dulu. Oke, pastikan yang lain bisa ini. Nah, cuma Anda klik di PubMed itu. Oke, pastikan yang lain bisa dikembang kembang 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 ya saya Oke ini telah ke rumahnya dikecilkan di of aja Oke saya balik lagi ke sini tadi di apa namanya bentar saya coba ya eh kita bisa lihat di apa namanya di share screennya ya oke nah jadi di department nah nih sebenarnya tadi kita klik advance ya itu banyak apa namanya Oh istilahnya part termnya yang yang nanti kita bisa pakai yang misalnya yang standar secara default kan memang dia of field di sini tapi nanti Anda bisa menggunakan yang apakah nanti mencari spesifik atau menggunakan mes termini demes term ini kan juga medical index yang biasanya familiar digunakan nanti sebagai standar nanti data atau keyword yang akan digunakan kita melakukan analisis nah ini sebagai contoh saja saya ingin mereview tadi yang saya katakan bicara efeksi vaksin covid nah sebenarnya kalau salah satu yang bisa kita gunakan di dalam kombinasi pencarian gitu kan nah ini kita bisa lakukan ini sederhana kalau bisa kita rencanakan apa saja keyword yang nanti akan menjadi tujuan dari kita menelah atau mereview dari tujuan menelitian kita contoh misalnya saya ingin mereview sejauh mana sih vaksin itu covid itu efektif atau tidak dan kita melihat tentukan macam-macam nanti studi yang dilakukan nah salah satu ya bisa saja kita bicara apa namanya kita membuat keywordnya bisa saja tentu keyword dalam apa namanya kita coba Google keyword-keyword yang terkait dengan efektivitas vaksin itu kan bisa saja bicara apa namanya efeksi gitu kan kita bisa ya apa itu efeksi karena beda efeksi dengan apa namanya istilah apa namanya efektif nasib nah ini dua kata yang yang biasanya digunakan di dalam pencarian atau bicara terkait dengan vaksin misal nah intinya ada kalau bicara efeksi itu dia balik di tahap kalau di vaksin itu dicoba belum implementasi di populasi gitu baru setap satu itu karena data buat tahap tiga nah ini kita bisa ambil keyword ini ini kadang-kadang kan kita bagaimana sih tulisan aplikasi yang benar dan dan apa namanya kita coba copy paste nah ini kita bisa gunakan disini efeksi maaf tadi apa efeksi nah kita menggunakan operator bulan bisa gunakan misalnya n n dan kita bisa tambahkan efektif mes oke benar-benar besarnya jadi ini dan ada apa efektif naspake c efektif mes ya Nah kita tambahkan nanti misalnya yang standar misalnya nanti kita bisa langsung langsung set Nah karena kita bisa nanti di dalam hal ini nih Anda at masuk di dalam query box nya nah itu baru kita bisa langsung search nah karena ini nanti anda bisa mengkombinasikan apa namanya strategi rancangan di dalam pencarian itu kita coba search saja dulu ya dapat segini nah ini kan kalau anda tidak menggunakan dari apa ya bibliografi program gitu atau disebut dengan tadi apa namanya bibliografi manager yang biasa kita gunakan dikenalkan di pengenalan komputer nah saya tanya waktu di pengenalan komputer yang ngajar kalau anda lupa ya seharusnya itu jadi apa namanya harus anda ulang kembali karena makanya saya katakan banyak waktu itu menyadari bahwa yang pengenalan komputer yang kita pelajari itu bukan mengenalan komputer mengenal komputer ya tapi aplikasinya makanya waktu yang ada yang apa namanya yang D3 intake yang penyamaan apa yang menyetarakan transkripnya dengan pengenalan komputer waktu D3 itu tidak bisa diakui nah itu yang harus dipahami tapi kadang-kadang masiswa menganggap nah ini udah ketam saya Pak untuk mengenal komputer tapi bukan itu yang maksudnya nah ini kita dapatkan nah tentu dengan keyword inilah biasanya nanti ini yang di-capture nah bayangkan terdapatkan berapa di sini ada sekitar empat apa namanya 4749 bayangkan saking banyaknya dengan keyword yang mempertinya mungkin publikasi terkait dengan vaksin ini juga cukup banyak nah ini kan kita belum membatasi waktu apa namanya coba anda bayangkan nih kalau di PubMed kan bisa saja nih ini dibatasi waktunya nah nah ini bisa saja berapa yang akan diperoleh nanti gitu untuk kita bisa membatasi antara ini jadi memang nanti juga kita bisa lihat di sini apakah ini lima tahun terakhir misalnya kita bisa membatasi misalnya mana yang free full tag-nya saja karena kita nggak punya akun untuk bisa membayar gitu kan nah kita bisa mengatakan mana yang sifatnya meta-analisis tentu kita keluarkan yang bukan book atau dokumen atau memang kita karena memang bukan yang yang sistematik review tentu karena sudah yang di review gitu kan nah tentu kita hanya yang butuh ya mesti bisa saja clinical trial yang memang di ininya ditambah misalnya satu lagi adalah randomize itu nah coba bayangkan dari 4000 tadi nah nanti ketika kita mempunyai dengan cesteria yang kita buat apa-apa punya terus ditambah dengan apa namanya ya kan jadi full tag, full tag, full tag berbayang nah itu nanti di dalam business manager itu kan kita buat nanti itu semua project itu langsung mempunyai kompokan juga nah ini kalau kita menggunakan di aplikasi nah nanti Anda tinggal mencoba, saya coba demokan dulu karena memang belum terinstall di sini yang apa namanya yang endnotenya nah tentu Anda kalau dulu dapat-dapat endnotenya Anda tinggal membuka software endnotenya ini saya coba share skin di sini, ini endnotenya terbaru mungkin tampilannya agak berbeda ini endnotenya nah di endnotenya itu nanti Anda tinggal membuat apa namanya library atau project yang baru, ini yang sudah kita buat, ini tampilan awalnya nah nanti di endnotenya itu, itu ada di pencarian itu ada namanya ini ada database atau portal nah saya sebenarnya lebih senang menggunakan di endnotenya karena kita langsung menarik dan kita langsung bisa kita bisa di dalam pencariannya lebih simpel nah cuman di tampilan itu juga sama apa yang ada di pangkai itu makanya kita bisa mengkombinasikan di sini misalnya tadi kita ambil yang di awalnya adalah apa namanya, ini Anda bisa ambil misalnya off-field ini tadi coba kita copy paste yang ini yang apa namanya, yang keyword yang tadi kita coba apa namanya disini, nah kita bisa ini nah nanti juga tahunnya anggaplah misalnya ditambil 2020 karena apa namanya tentu covid kan 2019 ya, anggaplah 2020 publikasinya nah nanti tinggal Anda tambahkan nah ini misalnya nanti bisa aja n nanti ada buli nnya 3 n or not nanti kita bisa jelaskan nah ini tinggal kita searching kita searching nah dia oke sebentar mungkin tahunnya ngga ini coba mau gunakan strip coba kita ambil yang 2020 coba nah nanti apa melakukan pencarian di babetnya nah ini kadang-kadang memang karena ini softwarenya berbayar nah ini dipastikan nah ini kita lihat kita menemukan nah mungkin ini ada beberapa yang sesuai ada yang tidak kita dapatkan apa dua ratusan ya berkait dengan dari apa namanya keyword yang kita gunakan nah sebenarnya nanti ini Anda bisa apa namanya mengkombinasikan pencarian ini mulai dari jumlahnya tanggalnya ini kan ternyata juga ada apa namanya yang lebih spesifik misalnya untuk tidak hanya tahunnya saja tapi mungkin bisa menggunakan apa namanya tanggal yang lebih spesifik gitu ini saya nggak tahu mungkin kombinasinya seperti ini 2221 ini nggak pakai strip ya tapi pakai titik 2 kombinasinya ini yang 2020 sampai 2001 nah apa yang yang menarik di ini sekitar tujuh ratusan kalau kita lihat disini cukup banyak apa namanya kita juga bisa membatasi ini biasanya ada sekitar 50 ini coba kita lihat nanti ada kita lihat tampilannya di sampingnya jadi Anda bisa lihat disini kalau dia terlalu apa ya umum nanti pasti jumlahnya akan banyak tapi di sisi lain terlalu spesifik betul malah justru Anda nggak menemukan gitu nah makanya nanti di dalam ini saya coba stop screen dulu yang ini saya jelaskan ke Anda baik yang di online maupun juga ini nah ini materi yang yang lama sebenarnya tapi karena saya tidak mengajar lagi di apa namanya di aplikasi komputer seharusnya Anda sudah dapat ini gitu nah jadi dalam menerapkan kalau Anda paham pemograman jadi gue ulit n operator ini dia kan ada tiga ya standar itu ada n itu artinya dan dan ada or atau atau sedangkan yang not adalah bukan nah logikanya seperti ini ketika kita menggunakan kalau A itu adalah keywordnya aku yang bisa mempunyai sedangkan yang terlalu ketika kita membuat keyword ini D&B kita akan mencari ya kita akan mencari kalau kalau dia akan lebih kecil lagi di Indonesia atau di Asia Tandara saja kita akan lebih atau dia akan terlibat proses pencarian itu kalau kita gunakan ini artinya saya mau hanya bicara lumpah bumi saja tapi tidak masuk ke satangan nah ini biasanya menggunakan log ini adalah ada tanda paper atau subtansi dia akan berkaitan tapi kita indonesia tentangnya apa ya saya ingin kekerasan seksual pada konflik saya ingin memiliki paper terjadi bagaimana konflik konflik ini biasanya lebih banyak anggap lah daerah-daerah Afrika berapa namanya kalau terjadi ngomongnya di luar Afrika anda bisa anggap kalau bicara-bicara konflik itu lebih banyak dulu kalau biasa Tandara mungkin di era patah itu sudah bisa jadi anda paham apa menggunakan logika anda biasanya akan teruji dia ketika banyak ini coba bicara menikah ini bahkan dia 3 kita bicara tadi vaksin kita bicara tadi efeksi dan covid kita kita lihat sekarang bagaimana kita menulis di dalam pencarian yang kita inginkan mendapatkan hanya warna merah saja yang ini dengan yang warna hijau saja saya nggak mau warna hitam saya nggak mau warna biru saya nggak mau warna magenta seperti ini atau warna ini kalau yang buta warna nggak kelihatan ini saya ingatkan saya pernah waktu itu belum menerapkan kita karena memang publikal itu kan antara esakta dan tidak ternyata ada mahasiswa yang saya sama aja saya bilang nggak bisa membedakan antara warna yang biru warna yang hijau warna yang ini kalau nggak bisa melihat membedakan ini jelas ini berbeda ini merah nah kita ingin yang hijau saja yang merah yang paling mudah kan kalau kita mengambil yang hitam yang tadi saya katakan tinggal kita menggunakan M saja kan mortality N screen kalau rektal minas plasma pasti kita dapatkan yang hitam ini nah artinya apa nah ini yang dibutuhkan kadang-kadang pencarian itu tidak sederhana yang kita bayangkan yang tadi hanya bicara ini gitu loh kadang-kadang ada beberapa keyword yang kadang-kadang kita kombinasikan nah disinilah kemampuan makanya istilahnya Pak ternyata penelitian meskipun di rumah sulit juga Pak ya sulit makanya logikanya dipakai disini gitu loh sanggupkah anda saya sampaikan kan gitu inilah tantangannya kalau kita studi di desktop tadi dengan studi lapangan nah sederhananya adalah ini juga termasuk dulu-dulu kita uji juga gitu kan bagaimana membuatnya nah pertama tentu kan kalau kita ingin mengambil ininya kan kalau krotonus plasma and mortality berarti kan kita dapat yang merah dan yang hitam kan di luar yang screen gitu kan pasti kita dapat yang ini nih arsirannya yang merah dan yang hitam kan gitu nah terus kita kalau kita tambahkan or berarti kan dia memperluas sedangkan krotonus plasma dan end screen berarti kan ini yang hijau dan yang hitam diperluas tadi dengan krotonus mortality yang ini nah supaya dia tidak apa namanya makanya digunakan untuk mendapatkan merah yang hijau itu itu akhirnya kita gunakan adalah not artinya bukan krotonus plasma and screen and mortality ini kita mengeluarkan yang hitam yang sedikit itu kalau tadi saya katakan kalau hanya kita menggunakan n berarti kan merah yang hitam kan pasti masuk dia ya enggak yang hijau dan yang hitam pasti masuk kalau kita gunakan krotonus plasma and screen dan dia katakan di sini not bukan nah bukan ini kan kalau kita kombinasi yang dalam kurung ini saja krotonus plasma and screen and mortality itu kan dapatnya kan yang hitam ini ya kan ya enggak kombinasi diantara apa ketiga itu nah disinilah nanti tantangan Anda bagaimana membuat apa namanya kombinasi di dalam nanti dalam pencarian sebelum nanti data ekstraksi yang Anda lakukan di dalam membuat ekstraksi data untuk mengurutkan sesuai dengan tujuan yang akan Anda kritik oke nah ada pertanyaan sampai sini ini nah ini yang tadi kombinasinya Anda bisa lihat nah kita balik ke M0 tadi ya oke oke nah nah Anda bisa nanti juga oke saya coba stop screen saya balik ke yang tadi ke PubMed dulu oke oke nah ada di sini kalau nanti Anda ada spesifik dalam pencarian kalau ingin enggak sulit-sulit Anda melakukan pencarian ada yang paling mantap untuk Anda lakukan nanti di endnote untuk mendapatkan artikel itu langsung karena setiap artikel itu ada namanya PMID ada namanya PubMed ID itu yang saya bold itu jadi Anda bisa lihat di situ ya kan di bold di situ nah ini kita ambil contoh saja kita klik kanan kita copy nah nanti kalau kita coba di endnote ya kan kita cari di endnote nah itu kita bisa apa namanya kita bisa langsung ke kadang-kadang kalau nama itu pasti juga enggak spesifik nama orang banyak yang sama misalnya nah ini kalau itu Anda maunya ambil yang PMID nya ini kan ada nanti apa namanya PMID ini coba kita lihat nah ini kan beda ini PMCID coba mana yang top ini PMID ini beda loh nanti beda nomor ada namanya PMCID ini kalau enggak salah kepanjangannya PMC ini ada kepanjangannya klinikal kalau enggak salah yang kita butuhkan ternyata PMID ini tinggal nanti Anda copy paste nomornya kalau Anda ingin nanti mendapatkan papernya nanti langsung dapat gitu nah ini tidak bisa dapat ini langsung yang tadi apa neomedical nah enaknya di apa namanya di endnote itu kita kan udah bisa lihat abstraknya langsung nah oke nah oke kita bisa lihat nah kita coba dulu kembali tadi bagaimana Pak untuk kita nanti men-screening ada full tag-nya apa tidak nah kita coba cari yang lebih spesifik lagi ini contohnya ya kita coba yang tadi maternal kita coba anda cari di pubmed anda coba di apa searching di pubmed nah di apa namanya di pubmed karena di endnote kalau anda nanti ditumbut dari rumah anda bisa ini coba nanti anda coba di rumah ya nah ini coba anda ganti di sini di searching ini nanti coba saya coba di endnote anda coba di webnya nah kita coba sama-sama coba yang tadi keyword kita gunakan ya eh maternal health dan earthquake nah kadang-kadang banyak yang nggak salah Pak kok nggak keluar Pak ini Pak nah kadang-kadang inggrisnya yang salah nah kita lebih spesifik spesifik lagi kita tambahkan misalnya Indonesia oke nah kita klik nah kita coba lihat ceking spesifiknya hanya dapat cuma empat ya kebetulan yang satu itu papernya saya yang paling atas itu yang paling apa namanya paling lama kali ya nggak 2015 ya kan dipapetnya dipapetnya berapa dapat ininya nah coba coba kita searching di web mapnya ya kan nah ini kadang-kadang memang agak berbeda karena coba lihat kalau kita lihat seperti apa maternal health ya kan m Saya coba kita lihat. Tadi yang lima tahun, coba Anda clear all dulu, sudah kita blok yang tadi, ambil yang umum saja. Tadi kan lima tahun, karena kita sudah klik checklist tadi, ada yang klinikal, coba di clear dulu. Kita ambil di advance tadi, clear dulu. Ini FQ pakai H ya. Nanti baru satu, ada beberapa. Langsung ke sini. Jadi bisa Anda, ada beberapa yang sama mungkin kita dapat di sini. Karena memang kalau sudah tadi saya katakan, dia lebih spesifik di dalam pencarian, itu pepernya tidak banyak. Ada beberapa pepernya, mana justru dianggap yang nyambung. Sekitar 1234, ini mungkin. Kalau di EndNote tadi, ini contoh misalnya yang kita coba searchin tadi. Ini kita bisa nanti, Anda bisa klik kanan. Kan dua, kan CDCP semua. Ini nanti Anda coba di rumah. Aplikasinya ada nggak Anda? Yang dulu itu Pak Yudi gimana? Ini Anda bisa di-add di reference Anda buat. Mungkin dibuat. Di grupnya di sini. Nah, di sini nanti Anda mencari full tag-nya gampang. Kalau di EndNote ini tinggal klik kanan saja. Nanti ada di blok semua. Nanti tinggal find full tag. Nah, dia nanti. Jadi, proses pencariannya itu sama di diri ya. Dia beresin dulu. Oke. Kita coba ya. Tapi, nanti nggak menjaga kita, kalau menjaga kanan-kanan. Tapi, kita bisa di sini, kita bisa di sini, kita bisa di sini. Nah, jadi nanti kalau mengetahunya, itu bukan nggak ada konten. Nggak ada konten lagi. Nah, cuma nanti dari pencarian itu, yang kita ketemu nggak Pak? KDL-nya yang satu. KDL-nya yang satu. KDL-nya yang satu dikasih, atau dua dikasih. Kalau ya penggunaikan yang satu dikasih, Kayaknya x2, penggunaikan yang dua dikasih, kalau ya penggunaikan yang satu. Kalau bisa menggunaikan yang satu nih, kalau saya nggak punya JAR-nya. Jadi kalau dia kerekatannya. Airezen, agar seharusnya, air起來 samen. Nah, Kia jiwa distri. طja jak. Oke memang ada tunat-dunat yang apa-nya, ya apa-nya, yang berbayarnya tuhוך begini. memang harus apa namanya ya kita menganggap yang tidak berbayar Nah kalau kita dapat ini diwedakan misalnya aku untuk yang paper saya ini uang bayar ini karena gini sistemnya kalau kalau di jurnal itu ada dua kalau penulisnya ya penulisnya biasanya nanti di jurnal itu dioperasi sisi baik dari pengurus inspektornya nggak banyak diseksi orang karena orang banyak langsung karena punya uang bayar itu bisa 50-60 jutaan kalau kita pilih 60-60 jutaan itu 100 semester saya kuliah di Thailand kalau itu dah gila itu semua akhirnya kalau penulisnya di pembantan ke pembantannya makanya paper saya ini dijual oleh penerbitnya makanya penerbitnya negara berumbang karena kita tidak punya dana ini orang-orang negara-orang haju saja yang bisa kasih itu kan kalau mereka pasti punya aksesnya kalau itu kan sulit jadi ada paham publikasi itu ada dua ada yang open access ada yang tidak open access open access itu bebannya adalah dari pembacanya sedangkan kalau yang open access tentu kan si penulis bayar papernya dibuka seperti itu sedangkan yang ini kita bisa lihat yang pdf nah ini enaknya nanti di dalam kita mereview nah ini kita bisa langsung download nah kita bisa contoh kita buka pakai aplikasi pdf nah ini seperti ini ini saya coba buka saya coba share screen nah ini nah kerjaan Anda nanti di dalam review seperti ini ini melihat dari apa namanya metodenya nah nanti kan biasanya kita kalau dulu kalau istilahnya zaman dulu kita memprint kita headlight sekarang ya tentu kita pakai ini aja kalau kita lihat dia menggunakan apa namanya studenya kapan nanti yang paling penting metodenya kita lihat kan ini Januari sampai apa namanya ini ini di Aceh dan di apa namanya Sumatera Utara enak gitu kalau kita apa namanya berselancar ya dengan ini kalau kita ya artinya apa ulet ya di dalam ini datanya bagaimana jadi kita dengan mereview itu sudah kita ibaratnya kita penelitian juga mendapatkan bagaimana spesifik dari datanya dan informasi yang diperoleh nah tadi misalnya kalau anggaplah di paper ini tadi apa misalnya contoh tadi di di endnotenya kita menemukan yang ini nah bagaimana kita mencarinya di pubmed lebih gampang Anda tinggal berapa di sini Anda bisa lihat dari datanya ini ini kita summary-nya ini kita bisa double-click ini biasanya dia ada DOI-nya access number-nya nanti PMID-nya juga lengkap di sini dan ini kan baru summary-nya nanti nanti di dalam apa namanya poin-poinnya nah itu biasanya ini kan jurnalnya juga jelas dibagi di sini nah ini kan misalnya Anda bisa juga klik apa namanya edit reference nah di sini nanti detailnya itu Anda dapatkan siapa penulisnya DOI-nya access number-nya nah URL-nya nah ini ini yang detailnya kalau manual kan kayak gini kita menilainya ya kan nah oke nah ini juga bisa di copy misalnya di sini ini kita coba copy dulu oke dan nanti di ini juga Anda bisa cari di sini nah nanti Anda bisa apa namanya melihat ada kriteria-kriteria yang perlu nanti kita coba ID-nya di sini ini kan juga banyak ya ada lokasi ID itemnya ini juga bisa coba kalau kita bisa coba nanti ada yang umumnya ada yang ada yang nah ini biasanya di pagmed dia membuat list ini ini kan yang sifatnya yang umum tadi yang yang advance ini kadang-kadang kalau dilangsung ke pagmed ID-nya bisa langsung Anda klik oke langsung ketemu paper yang tadi ada juga nanti ini link-nya kalau yang manual apa namanya di Pubmap ini bisa langsung klik di sini langsung ke jurnalnya seperti itu saya setelah screen bisa dapatkan langsung di jurnalnya yang tadi yang ini kadang-kadang 4 kukisnya yang kita perlu ini ada memang yang free langsung download seperti ini di download di sebelah ini ini tidak oke ya sekarang ada pertanyaan tidak sampai sini nah jadi memang apa yang kita ingin lakukan nanti yang perlu dipikirkan adalah spesifik dari tujuan penelitian kita nanti baru nanti direncanakan apa yang terkait dengan tadi apa namanya keywordnya yang masing-masing ini saya coba kembali ke yang apa namanya yang minggu lalu coba ambil dulu slide-nya yang minggu lalu saya sampaikan ke Anda bahwa ada contoh yang kemarin yang dipertemuan awal mungkin yang di apa namanya yang di island-nya nah itu terkait terkait dengan terkait dengan strateginya yang yang kemarin saya coba share screen oke oke nah ini yang kemarin kita coba pastikan ini kita belum mulusinya oke nah jadi di apa namanya ini jadi kan ini kan bisa saja mainstreamnya seperti ini seperti ini nanti Anda coba ini kan ada OR kan Anda paham sekarang kenapa dia pakai OR karena ingin membuka lebih besar lagi di dalam pencariannya tadi bayangkan tadi kita sudah coba spesifik saja ini dapat empat nanti ini dikombinasikan text term text termnya yang nanti dikopikan ke dalam kelompok atau field di dalam pencarian baik Anda menggunakan nanti di PubMed secara langsung di web atau Anda menggunakan program manager seperti bibliography manager seperti NMAP tadi nah ini nanti ini yang kita coba buat nanti di dalam apa namanya risk manajernya ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke sini yang terakhir ya jadi saya ulang lagi karena apa namanya sebenarnya itu kan saya berharapnya itu sudah masuk ke apa namanya sudah saya menganggapnya ketika mata kuliah ini itu saya menganggapnya Anda sudah dapat dapat itu gitu loh saya buka aja lah ini biar Anda tidak ragu jadi kalau nanti Anda mau bahan ini nanti saya tepihkan juga nah sebenarnya software untuk itu banyak sekali ini software SSP dulu yang teman di nah software ini banyak sekali tapi kalau menurut saya yang paling kalau saya tidak pernah ngembang semua kamu yang suka dan memang emang dan memang harganya paling mahal gratisan di orang klik dan juga powerful juga karena dia sekarang paling linking antara grupnya dan grupnya itu juga tempatan juga lah sekarang ada memang tools-tools yang beberapa yang ada-mah kalau saya menggunakan Mac ada yang bagus satu lagi tapi di sini tidak ada namanya Book N jadi sesuatu Book Book B-O-O N B-N-D Book N tapi 30 tapi itu tidak ada versi Windows nya kenapa saya bilang bagus itu dia bisa juga Google Scholar misalnya yang pertama memang saya butuh juga Google Scholar karena Google Scholar meskipun diindeks tumpir semua tapi ada beberapa yang kadang-kadang contoh yang Bahasa Indonesia adanya di Google Scholar kalau dipaklet kan yang Bahasa Indonesia kan enggak ada jurnal-jurnal Bahasa Indonesia dipaklet enggak ada indeks jadi jurnal Indonesia yang sudah jurnal internasional biasanya mahasiswa kan manual karena itu juga sekolah di website bukan di identifikasi kita ingin bisa enggak identifikasi baru menemukan itu pas saya coba-coba ingin enggak limit apa ya kenapa persi Windows nya enggak 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 dulu apa namanya Kutero ini juga tetap semua tapi memang kebenaran yang yang berbeza yang praktis yang pendukung web-nya browser-nya dan pendekasi dengan web-nya tulisannya coba ini tetapi nanti yang ditulis di dalam rekti karena misalnya beskriksinya terakhir yang ditulis nanti bukan menelit tapi kan database-nya apa apa aplikasi atau apa tadi kebanyakan database jadi bukan aplikasinya tapi database-nya apa makanya yang penting nanti di dalam pencariannya itu database apa yang akan digunakan nanti apakah satu database atau memang beberapa database kalau di EndNote ada ini yang tadi saya sampaikan ada database-nya di sini di sini database-nya ini tidak ada di Google Scholar tidak ada di sini kalau ProQuest ada dan biasanya PubMap juga ada universitas universitas juga ada web of science juga ada contoh web of science tapi web of science juga berbayar EBSCO biasanya juga banyak EBSCO juga COVID ini bisa nanti tergantung kalau memang hanya satu database misalnya spesifik itu tidak ada ini bisa jadi alternatif nanti oke ada yang lain pertanyaannya nah kalau di Google Scholar ini coba searching di Google Scholar Anda bisa coba juga oke nah saya coba apa namanya ya Scholar ya kan nah kalau Google Scholar nah ini kan di sini nah nah ini kan juga bahasa Indonesia cindik ya gitu kan nah ini juga bisa lakukan tapi kadang-kadang kita untuk menarik ke database kita nanti yang menjadi nanti referensi apa bibliografi kita itu yang agak sulit gitu loh ini kita bisa coba kan ini tidak bisa bukan apa namanya boleh an operator oke nah jadi tambah satu lagi misalnya nah kadang-kadang ini memang kalau di ini kan belum nah ada yang contoh misalnya ini ada yang pdm-nya ada yang tidak nah kalau kita menggunakan ini mengambil citasinya Anda bisa ambil nanti dikutip ini atau kalau nanti yang ini kan bahasa Indonesia ya udah ter-translate otomatis karena mungkin settingan komputer kita bahasa Indonesia kalau yang bahasa Inggris itu ya site-tip gitu dan kita klik di sini dan kita klik di sini sebentar nah tampilannya tampilannya ya tampilannya seperti ini nah tetap aja nanti di google sekolah mereka menggunakan software yang mana tapi kan kerjaan kita 2 kali ketika kita memasukkan dalam database kita kalau yang untuk di deskripsi ini oke kalau kita menggunakan kita bisa copy kita punya MLA tapi kan kalau kita di manual tadi kalau kita menggunakan computer masuk dari Google ke NM atau Google kita ubah tipe dari Google Graphy nya disini kita bisa klik nanti nanti dia istilahnya file-nya namanya bukan apa namanya enak tapi namanya istilahnya nanti kodenya itu extension nmw namanya nmw import file bukan yang project ini bagian contohnya misalnya saya download yang ini misalnya atau kita langsung buka juga bisa open with karena nmw langsung terbuka dia langsung masuk ke dalam sini nah ini baru masuk dari yang tadi kita dapatkan nanti tinggal gampang ketika kita buka apa namanya yang menjadi masalah nanti kan ketika kita buka word nya ini coba ini share skin di word nya nah karena memang dia nanti apa istilahnya oke oke di word nanti kan di sini ketika kita melakukan insert selected ini ini kita coba masuk ke group dulu oke oke nah nanti di sini ini yang tadi kita coba nah ini kan kalau kita menggunakan apa namanya end note ketika ini di insert ke dalam apa yang di word kita tuliskan nah ini kan settingnya ini kan di sini ya kan nanti kan tinggal insert selected citation nya di sini nah dia kan otomatis masuk ke dalam word nya seperti ini nah kalau kita menggunakan contoh misalnya narasi kalau kita menggunakan manual tadi ketika kita menggunakan manual itu kan sulit juga tapi kalau nanti dimintanya pakai Harvard ini kan tinggal tinggal gampang kita tinggal select another style kan biasanya kan ada yang Harvard ini yang dua-duanya tinggal gampang tinggal apa namanya merubah di sini yang kalau Harvard kan dia pakai EO EO dan nanti di deskripsi kita menggunakan penbuker nah segitu itu kalau kita enaknya kalau kita bekerja nanti di database oke terakhir pertanyaan nah yang terakhir oke yang tadi saya sampaikan saya kembali ke sini nah sebenarnya di dalam contat di kalau kita menggunakan sebenarnya kalau manual juga bisa membuatnya tapi baguslah Anda misalnya memanfaatkan software nah ketika Anda sudah diajarkan seharusnya itu kadang-kadang mahasiswa akan dulu diajarkan end note tapi pas membuat tugas end note nya tidak dimanfaatkan itu banyak terjadi akhirnya pas semester lima lupa lagi ini adalah hasil nanti di dalam kita melakukan kalau kita bagi dari hasil yang bisa enaknya karena dari yang segini dari 301 ini yang dikuatkan untuk latihan saya kira Anda mungkin sudah dikasih contoh juga sama Bu LC bisa mencoba ini untuk bisa memastikan nanti di Prisma flowchart di flowchart nya sudah diajarkan sama Bu Arinil sama dirifman nya sudah diajarkan sekarang kita coba buka sekarang coba buka di aplikasinya di komputer Anda sudah saya minta Anda download juga ini saya coba screen kita coba saja dulu ntar sekarang coba Anda buka link nya sudah ada icon nya disitu oke saya coba buka oke coba saya search screen kita buka di riftman ya kita coba screen untuk umum saja nanti Anda bisa sama-sama kita bisa klik ganti di file kita buat saja new ini ada wizard nya ini gampang sekali di wizard nya ada next ini kan macam-macam model tipe review nya kita ambil saja overview of review saja nabil disini overview of review dan anda klik next nanti tinggal isi apa menjadi intervensi anda nanti outcome nya dan apa subjek nya di dalam orang atau penyakit nya nanti kita kita langsung saja kita nanti 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 kita klik next dan ambil saja klik di bawah full review dan klik finish nah sebenarnya kan tahapannya jelas ya abstract nya bagaimana dan dibuat ini tujuannya bandingkan dan nanti keyword yang sudah ini nah kita langsung saja ketika kita dari studi kita sudah coba lakukan langkah-langkah yang tadi dan kita sudah men-screening dari awal berapa jumlah sampai berapa yang dikeluarkan artinya apa secara manual oret-oretan kita di atas kertasnya sudah jelas kotak itu yang kita buat sekarang bagaimana kita implementasikan di liveman nah disini ada di bagian list subheading ini ada figure gambar gambar di sini ada kanan figure disitu nah tampilannya seperti ini itu ada yang yang pasti adalah penampilannya I'll show study follow diagram prisma template nah anda klik ini anda klik next nanti kan anda buat judul plot chart anda diagram anda anda klik finish langsung jadi nah dari sini nanti kita tinggal double click saja klik kiri nah ini kita bisa edit disini nah ini contoh saya maunya tadi ini contoh misalnya kan ada kalau ada 2 database kan seperti ini itu ada 2 database ambil 2 itu ini pertama ini dari expo ini dari webnet nanti anda tinggal push anda bisa apa namanya apa namanya itu bisa anda apa namanya anda klik kanan anda klik delete seperti ini satu kan terima kasih terima kasih Bagaimana aktivitas sama ekonomi COVID Peningkatan aktivitas terhadap diabetes Jadi sebetulnya kita karyanya berlangsung Ada sel, ada penuh dunia, ada penuh dunia Kalau kita bisa menikirkan dari sekarang Kita bisa menemukan penuh salah satu-satunya kita nanti kita belajar meta-analisis membuat data-data yang ada nah saya kira hari ini kita cukupkan sampai disini dulu nah kita coba anda otak-atik dan pastikan saya sarankan laptop anda ada endnote tadi saya katakan dan ditambah yang software-software mendukung yang baik karena disini kita belum install endnote-nya dan mungkin bisa nanti dipopikan dan bisa install di rumah saja sementingnya installnya jangan nanti secara online gitu dan nanti kalau minta update-nya jangan jangan update cukup yang versi ini terbaru yang versi 2020 oke nah saya kira itu terima kasih tas perhatiannya nah baik nanti yang di rumah juga dicoba dan diulang kembali dan nanti video ini kita coba upload juga di island oke itu saja terima kasih tas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb oke kita close dulu ya untuk yang di ini nanti saya coba sampaikan ke teman-teman yang lain terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati